Pemirsa puluhan seniman menggelar pameran seni lintas generasi, yaitu bentuk dukungan untuk pasangan Joko Widodo, Kiai Haji Maruf Amin. Karya seni dipajang dalam bentuk pop art gallery. Pop art gallery ini menjadi bentuk dukungan seniman pelukis untuk pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Pameran karya seni ini mengusung tema Satu Arah untuk Satu Indonesia Maju. Setidaknya 30 pelukis lintas generasi seperti Gunawan Muhammad, Disney Sanjaya hingga Nyoman Warta menyuarakan dukungan mereka lewat seni rupa. Pameran ini dibuka oleh ketua tim kampanye nasional Erik Tohya. Ekspresi mereka ini kan tidak merupakan unsur apa-apa, tapi ini memang mengekspresikan kegelisahan, di mana bangsa yang sudah bagus ini akan dipecah belah. Nah ini yang kita, dan pemuda Indonesia sendiri dari tahun 1928 kan sudah deklar bahwa kita satu. Tahun 1945 ketika kita merdeka kita satu. Nah kegelisan-kelisan ini kita akan tampakan bahwa kita ingin tetap satu kok. Kita nggak mau punah, kita nggak mau pecah belah. Para seniman mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang memberi kebebasan untuk mereka dalam berekspresi. Para seniman berharap hal ini bisa terus dilestarikan. Sebanyak 70 karya seni rupa yang dipajang di Pullman Hotel Jakarta Barat ini berlangsung hingga Senin 11 Februari 2019. Pengunjung yang datang bisa menikmati karya seni secara cuma-cuma. Dari Jakarta Barat, Yusrin Zata, Yadin Syafrizal, Metro TV. Terima kasih telah menonton!